Jalinan meningkatkan tali silatu rohmi atau jemari yang rutin dikelar setiap bulan bergantian, kali ini Jumat 19 Oktober 2018, dilaksanakan di Kecamatan Kutawinangun. Sebagai rangkaian jemari, berbagai kegiatan dikelar. Untuk pejabat mengajar, kegiatan ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Kutawinangun. Di sini, Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Ujang Sugiono mengajar siswa-siswi SMK dengan tema refleksi dan tindakan, di mana salah satu tugas pelajar adalah belajar. Selain pejabat mengajar, jemari di Kutawinangun juga menyelenggarakan senam bersama yang dikelar di lapangan desa Kutawinangun. Senam diikuti ratusan pelajar dan masyarakat. Puncak kegiatan jemari dilaksanakan di desa Pesalakan Kecamatan Kutawinangun. Di sini berbagai kegiatan juga dilaksanakan, seperti bersih-bersih sungai Tolang. Sungai yang mengalir di desa Pesalakan ini, banyak terdapat pohon yang tumbuh menjorok sungai. Dikawatirkan saat musim penghujan nanti akan menghambat aliran air sehingga menyebabkan banjir. Maka untuk membersihkannya, ratusan peserta yang terdiri dari relawan BPBD, pelajar dan masyarakat bergotong royong. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan dialog dengan Kepala Desa Sewilayah Kecamatan Kutawinangun dan dilanjutkan dengan sholat jumat berjamaah. Dari Kutawinangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Kepala Desa Sewilayah Kutawinangun